jadi kalau teman-teman mau motor 2 jutaan Satria nih kondisinya kayak gini nih 2.500.000 ada di lotnya 3.500.000 3.500.000 standar 125 motor yang masih tahun 2019 ada di lelangan nih ada Honda Genius CBS model 2018 tapi yang 110 cc bukan yang 125 ya jadi ini untuk harinya tapi ini di open 6 juta kondisi mesin C exterior C ini exteriornya nih guys masih cukup oke ya tinggal pake aja sih salah satu motor favorit sih sebenernya GTR atau yang disebutnya Honda Supra GTR 150 cc yang ini adalah sporty ya 2013 Vino nih ini cuma 2.600.000 guys dan ini di open di harga 1.900.000 next fiction nih guys ini 6.900.000 masih cukup murah sih kalau gue bilang tadi gue tes gak bagus sih kayaknya jadi rebutan nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue oke guys balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Automotive kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita akan coba cek unit-unit motor secara singkat aja dan kita disini videonya vlog singkat untuk mengetahui harga dan unit apa yang akan dilelang pada event lelang berikutnya jangan lupa cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkapnya untuk Balai Lelang Smartbeat jadi teman-teman bisa ngeliat detailnya juga di website-nya jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk biar teman-teman mendapatkan informasi valid harian terbaru dari Dozo21 oke kita screening singkat aja ada unit-unit apa aja harga berapa aja langsung aja ikutin video gue sampai selesai guys oke kita mulai dari yang ujung dulu guys gak tau lot berapa nih lot 35 ini ada harga Rp 2.500.000 di depan kita nih ada Suzuki Satria FU 2012 dengan pajak mati di bulan 3 2020 kemarin tapi BPKB Ready kondisinya eksterior kurang mesinnya terkategori kurang ini Rp 2.500.000 jadi kalau teman-teman mau motor Rp 2.000.000 Satria nih kondisinya kayak gini nih Rp 2.500.000 ada di lot 35 katanya lanjut ada motor sport di depan kita nih R15 R15 ini tahun 2015 BPKB Ready pajak mati di bulan 8 2020 eksteriornya katanya C mesin C di open di Rp 9.500.000 kondisinya seperti ini maver sudah gantian jok sudah ada yang sobek sedikit ya debu nih karena kejemur dan kehujanan cuman ya kondisinya masih cukup mesinnya terkategori cukup nih katanya ini adalah R15 2015 dan ini pajak mati di bulan 8 2020 kemarin BPKB Ready harga Rp 9.500.000 motor X operasional dari perusahaan Rp 3.500.000 nah ini adalah Suzuki Thunder yang masuknya ke 125 cc ya cuman kok gak ada engkolnya nih ada engkolnya nah ini Rp 125 cc dan ini kondisinya sih udah agak kusam sempat ada boxnya dan ini fairing belakangnya sudah gak ada jadi ini ada beberapa unit ya kalau gak salah sekitar 5 atau 7 tapi semua fairingnya gak ada karena pernah dipasangkan box untuk retailnya mereka ini di open di harga Rp 3.500.000 tahun 2012 dengan pajaknya mati di bulan 3 nanti 2022 nih guys jadi pajak masih hidup cuman kondisi eksteriornya nih kurang kalau menurut gue mesinnya terkategori D ini bekas X operasional Rp 3.500.000 standar Rp 125 kalau teman-teman tertarik langsung cek di balai lelang smartbit ya motor yang masih tahun 2019 ada di lelangan ini ada Honda Genius CBS ini warna merah tahun 2019 dengan pajak mati di bulan 12 2020 BPKB nya ready guys kondisi eksterior B mesin B ini di open di harga Rp 11.500.000 oke kalau kita lihat ada beberapa baretan ini bekas jatuh ke sebelah kanan ini juga ada baretan kasar bodi sebelah kanan belakangnya fairingnya ini juga kena ya cuman gak terlalu parah kusam dan ini masih cukup sih kalau menurut gue velg masih bawaan ban juga masih kondisi cukup sih menurut gue yang teman-teman cari nih kalau misalnya Honda Genius CBS 2019 ada pajaknya mati di bulan Desember kemarin 2020 BPKB nya ready guys dan ini di open di Rp 11.500.000 berikutnya kita screening ini adalah Scoopy ya nah Scoopy nya ini tahun 2012 BPKB ready pajak mati di bulan 10 2020 kemarin eksteriornya katanya C mesin C ini di open di Rp 5.400.000 kondisinya sudah kusam warna biru seperti ini bannya sudah diganti ban pacul ya ini kalau di bagian asfal sudah cepat habis sih ini kusamnya cukup parah terus di bagian belakang bannya masih cukup normal bannya ban straight atau ban biasa sisanya ini butuh di touch up lagi Scoopy 2012 pajak mati di bulan Oktober 2020 kemarin tapi BPKB ready Rp 5.400.000 nih guys yang tertarik buruan bit ini ada nih 2016 pajak mati di bulan 4 2020 warna hitam BPKB nya ready eksteriornya kurang mesinnya terkategori D nah ini kalau kondisinya sudah banyak pecah-pecah di bagian mikasen baret-baret kasar kusam nah ini kayak gini karena pernah ditempel stiker smoke mungkin ya terus kejemur jadinya stripping nya agak hitam seperti ini ada beberapa pecah ya ini juga pecah ya untuk di bagian odometernya kita singkat aja mesin tapi masih hidup Rp 6.400.000 nih guys untuk bit 2016 kondisi kusam ya mesinnya kategori D BPKB ready pajak mati di bulan 4 2020 kemarin nih Rp 6.400.000 nyari Mio ini ada Mio Soul GT 125 cc Rp 5.500.000 guys ini tahun 2015 BPKB ready pajak mati di bulan 6 kemarin 2021 eksterior C mesin C nah ini kalau gue lihat eksteriornya udah kusam ya sparkboard udah kusam ada yang beberapa juga baret-baret pemakaian jognya sudah bolong-bolong ban kondisinya masih cukup lah kalau menurut gue ini yang nyari 2015 ada nih Rp 5.500.000 guys pajak mati di bulan 6 2021 ini eksteriornya masuk ke kategori C mesin terkategori C ini ada lagi guys Vario yang agak gemuk ya ini adalah Vario 110 nih guys nah ini 110 cc tahun 2018 ini pajak mati di bulan 5 2021 BPKB-nya ready guys Rp 9.600.000 Vario yang model 2018 tapi yang 110 cc bukan yang 125 ya jadi ini untuk harian keliling komplek oke banget Rp 9.600.000 pajak mati di Mei kemarin 2021 nah ini buat teman-teman yang tertarik BPKB-nya ready guys Thunder lagi yang 125 Rp 3.500.000 kita lagi nah ini nih yang membuat gue tertarik Satria FU 2017 sayang nota pajak nggak ada tapi ini di open 6 juta kondisi mesin C exterior C ini exteriornya nih guys masih cukup oke ya tinggal pake aja sih kalau menurut gue sayangnya kondisi mesinnya akinya nggak nyala ya jadi gue nggak bisa ngeliat dan ngecek mesinnya harus disela tapi mesin hidup ini di open 6 juta doang nih guys BPKB ready sayang nota pajak nggak ada jadi kita harus cek di plat nomor secara online nih guys tapi 6 juta rupiah untuk Satria FU yang tertarik buruan nih guys cek nih tinggal 1 nih terus cek nih berikutnya nih ada Supra 125 ini Supra X 125 tahun 2016 sayang nota pajak nggak ada BPKB ready exteriornya katanya C mesin C sekarang 7 juta 300 guys nah ini kondisinya masih cukup lah kalau menurut gue hanya tinggal poles-poles dikit mau dipasang di showroom atau mau pasang di rumah atau misalnya mau pake harian ini masih oke nih 7 juta 300 Supra X 125 guys memang nota pajaknya nggak ada tapi BPKB ready ini tahun 2016 oke kita lanjut ke belakang disini ada Honda Beat 2017 nota pajaknya sayang nggak ada ya tapi BPKB tetap ready guys exteriornya kurang mesinnya terkategori kurang di open di 7 juta 300 nah ini adalah tipe Honda Beat yang sudah mau divan makanya terbilang kurang ya karena udah nggak orisinya lagi untuk di bagian tameng mesin sudah nggak ada jadi harus cari gantinya lagi ini adalah kondisi belakangnya jok sudah dipapas juga ya dan velaknya masih oke sih sebenarnya cuma dicat lagi dengan warna gold atau kuning lah seperti ini bannya juga terlihat ban saya mistik cuma udah agak retak-retak guys bannya juga tipis nah ini di open di 7 juta 300 buat teman-teman yang tertarik Beat 2017 dengan nota pajaknya yang belum ada BPKB ready ini ada di Balelang Smart Beat 7 juta 300 lagi-lagi Thunder nih ada 125 3 juta 500 yang 2013 nih guys ini sama ya ex-operational dari perusahaan retail kesehatan jadi kalau tertarik ini buruan nih eksteriornya kusam mesinnya terkategori D berikutnya di sini ada Yamaha Vino tahun 2013 nota pajaknya nggak ada BPKB sama-sama ready juga eksteriornya kurang mesinnya terkategori D di open di 2 juta 600 nah ini kondisinya nih guys ya apa adanya ya jadi kalau memang misalnya kita tertarik motor 2 jutaan ada sih ya ini kondisinya begini kita mesti touch up lagi mesinnya juga mesti di cek lagi guys 2013 Vino nih ini cuma 2 juta 600 guys lanjut ada Honda Beat lagi 2014 pajak mati di bulan 5 2021 BPKB ready warna putih biru ya dan ini di open di harga 6 juta 200 ini ada beberapa yang sudah di cat ya plastik kasarnya di cat warna biru dan kondisi body fairingnya sudah kusam 6 juta 200 Beat 2014 guys berikutnya Suzuki Thunder lagi yang ini 2009 sama harganya 3 juta 500 pajaknya mati yang ini ya 2021 bulan 11 besok nah ini 3 juta 500 jadi disamain semua motor-motor yang Thunder X dari retailnya perusahaan kesehatan nih 3 juta 500 1 juta ada juga guys ya ini motornya apa adanya di depan kita ada Yamaha Jupiter Jet 2012 dengan pajak mati di bulan 2 2018 BPKB ready eksteriornya kategorinya F ya katanya mesinnya terkategori kurang nah ini kalau menurut gue mesinnya derek sih dan ini di open di harga 1 juta 900 gak tau nih mesinnya hidup apa enggak cuman kondisinya udah begini lah udah apa adanya udah pecah-pecah gak tau mesin masih bisa diambil apa enggak akinya berserakan ya ini pun juga udah gak nyala ya perbaikannya gak tau nih estimasinya sampai berapa ya temen-temen yang paham ini ada nih Jupiter Jet 1 jutaan nih guys 1 juta 900 di tahun 2012 pajak mati di bulan 2 2018 kemarin eksteriornya apa adanya nih begini nih jadi banyak PR-nya mesinnya juga gak tau gimana kondisinya apa enggak 1 juta 900 guys oke ini nih salah satu motor favorit sih sebenernya GT-R atau yang disebutnya Honda Supra GT-R 150cc yang ini adalah sporty ya 2017 guys sayang nota pajak gak ada temen-temen bisa cek di plat nomernya BP-KB-nya ready juga eksteriornya C mesin C di open cuman 9 juta nih guys GT-R atau Supra GT-R ini adalah Supra generasi yang terbarunya yang generasi sporty-nya ya maksudnya ini yang untuk saingannya MX King sebenernya cuman pemasarannya masih agak kurang nah kalau dilihat ini masih oke warnanya hitam made seperti ini oke sih kalau menurut gue nih hidup lagi akinya juga bekas sebenernya coba kita cek nih masih langsam juga odometer di 16 ribuan nah odometer sama speedometer disini dan ini ada RPM tapi keren sih sudah agak kusam ini bisa di touch up lagi sisanya sih masih oke guys 9 juta guys ini kalau dapat di harga dasar oke banget nih Honda GT-R Sporty 150cc 2017 BP-KB ready sayang untuk pajak mati ya kita gak tau ini matinya berapa tahun ini ada GT-R juga ada Supra X lagi 2014 4.900.000 BP-KB ready eksteriornya C mesinnya terkategori C nah ini adalah kondisinya Supra agak gemuk ya yang tahun 2014 nih untuk di bagian fairing belakangnya terus bannya sudah menipis ya sisanya sih apa adanya aja juga butuh di touch up lagi Supra lagi nih guys X125 yang 2017 8 juta pajak mati di September kemarin 2021 BP-KB ready dan inilah kondisinya nih masih kelihatan oke ya kalau dibandingin 2014 gue suka 2017 lebih ramping 8 juta nih guys terus R-series lagi ada R15 tahun 2018 BP-KB nya ready juga pajak mati di bulan November 2020 kemarin sudah mati hampir setahun eksteriornya kurang mesin yang terkategori D dia open di R16.500.000 nih guys nah kita lihat nih kayaknya pernah jatuh fairingnya sudah pecah seperti ini terus ini di bagian sisi satunya muffler sudah gantian ya satu full kenalpot ini setnya udah gantian tapi ke belakangnya sih masih cukup oke ini juga bahannya masih cukup baik sih kalau menurut gue coba kita lihat nih mesinnya nyala nggak nah ini masih oke sih aki masih oke hanya bagian depannya aja nih yang harus di repair lagi 14.800 odometernya masih oke ini kayaknya emang di bagian depan aja jadi sunfeasernya juga sudah nggak ada tapi untuk di oh iya Mika nya ini Mika headlamp juga nggak ada ini 2018 guys kalau teman-teman tertarik BP-KB nya ready ya R15 ini tahun 2018 eksteriornya kurang karena bagian depannya sudah bekas nabrak di bagian spagmurnya udah gantian juga mesinnya terkategori C sih kalau menurut gue sih karena tadi pas gue coba tes nggak gue videoin ya karena ini udah steril eh mesinnya masih oke sih sebenernya ini di open di 16.500.000 nih buat teman-teman yang tertarik motorsport hanya ada perbaikan dari fairing nih ada nih di depan kita nih R15 2018 next Fiction nih guys ini 6.900.000 masih cukup murah sih kalau gue bilang tadi gue tes nggak bagus sih kayaknya jadi rebutan nih ini Fiction tahun 2012 warna merah marun dengan kondisi pajak mati di bulan 7 kemarin ya 2021 BP-KB tapi ready nih guys 6.900.000 kondisi sih masih cukup oke ya mesinnya C kartanya dan ini eksteriornya kusam aja tapi ya masih bisa di touch up nih ini sih bisa tinggal pakai aja kondisinya juga cukup oke sih kalau menurut gue nah ini mesin juga masih nyala odometer di disini nih odometer masih nggak jelas ya karena kayaknya nggak jalan di 150-an terus untuk di bagian jok ya ini butuh di touch up touch up lagi ya sisanya ya ini apa adanya cuma masih cukup murah guys cuma 6.900.000 ini buat temen-temen yang tertarik nih 2012 ada Fiction ya maha Fiction ya pajak mati di bulan 7 2021 kemarin BP-KB ready 6.900.000 atau ini Scorpio nah ini Scorpio ada 3.400.000 lah ini adalah Scorpio Z 2007 guys warna hitam sayang nota pajak nggak ada BP-KB ready ini lumayan nih buat incer mesinnya mesinnya 225 cc soalnya dengan kondisinya ya ini bisa kita rombak jadi mau divan lagi ya dulu gue juga pernah punya salah satu mesin ini harganya waktu itu beli di 809 juta mesinnya to ya sama suratnya nah ini kalau mau temen-temen satu full body dan sasisnya termasuk mesinnya ini 3.400.000 guys di lelang-bala lelang smart bit nota pajak memang nggak ada BP-KB tapi ready 2007 lagi guys ini kalau temen-temen tertarik nih 3.400.000 untuk Yamaha Scorpio ada di depan kita nih oke guys mungkin singkat aja ya vlog kita kali ini nih jadi ada sekitar 20 atau 30 unit kendaraan nah gue screening tadi yang memang agak-agak baru aja yang kemarin-kemarin yang belum turun harga gue nggak terlalu review nah ini semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat temen-temen semua di vlog singkat ini yang tertarik langsung aja cek di deskripsi guys ada informasi balai lelang smart bit lebih lengkap lagi jangan sampai ketinggalan informasi lelangnya cara lelangnya juga jangan ketinggalan cek di websitenya balai lelang smart bit jangan lupa follow instagram dan tiktoknya dozo21 biar selalu mendapatkan update terbaru harian dari dozo21 akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya gue dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye sub indo by broth3rmax